Pertanyaan selanjutnya, ini saya dicontohkan perusahaan yang menggunakan manajemen syariah, misalnya udara syariah. Mohon diberi contoh real, pembiayaan syariah khususnya bagi hasil motor rumah syarikat. Akhirnya sebenarnya produk syariah bagi hasil lebih mudah dilaksanakan di bidang perusahaan, contoh kerjasama maru bagi hasil tanah dan pesawat keselamatan antara pemilik laman dan petani berdarah. Dalam beberapa kesempatan, saya telah menegangkan bahwa sebetulnya monopoli bahwasannya ekonomi syariah itu hanya pertankan itu harus di menegi uraikan. Ekonomi syariah itu bukan hanya mengurusi sektor keuangan, bukan hanya mengurusi sektor perdagangnya, bahkan semua sektor ekonomi itu diurusi oleh istilah pertanian, perdagangan, peternakan, semuanya aja syariahnya. Hanya saja karena dominasi perdankan konvensional telah demikian jauh, menguasai pola pikir masyarakat, sampai-sampai terpandang dengan semena-mena mengatakan bahwa saya terpandang bagaimana tulang punggung ekonomi bangsa. Padahal terbukti sektor rileh yang sedang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Makanya tidak pernah ada bank itu buka cabang di tengah hutan. Tidak pernah ada bank buka cabang di desa. Padahal desa itu tempat berjalannya ekonomi, loda-loda ekonomi kita. Coba kalau petani semuanya ngambat, tidak mau tercocok tanpa. Bangsa Indonesia mempunyai kelaparan. Nelayan, ngambat, tidak mau bikin garung. Maka Indonesia ini akan hambat di dunia semuanya. Tapi kenyataannya, perdagangan mau bukanya di mana? Di kota atau paling tidak di kantor? Kejamatan. Padahal roda ekonomi yang paling fundansial itu yang paling mendasar itu justru ada di rakyat kecil. Yang paling pertama-pertama pasar sudah lancar, sudah bagus, baru bangsa. Tapi pasar dimanapun tak kalah kebakaran, mulai sepi, pertama kali yang putut ialah kantor bangsa. Karena seminar-seminar ini terutama dari KPM juga punya visi. Kita ingin menyadarkan, ingin mengajak, ingin menyeru, bahwasannya antumlah para pelaku sektor rilas di dalam punggung ekonomi negara ini. Makanya banyak suara-suara yang menyayangkan. Tak kalah terjadi permasalahan di sektor perbankan, walau kecil, negara ini langsung memberikan upaya-upaya penyelamatan yang walau dannya terlindungan. Tapi kalau rakyat terjadi kelaparan, wabah penyakit, kemudian jalan intrastruktur rusak, itu DPM lama banget menyetujil ibadah. Sulit banget. Tapi kalau sekedar perbankan mulai goyang, sekedar itu juga akan segera keluar jurus-jurus andalan bangsa ini untuk menyelamatkan sektor perbankan. Tapi kalau infrastruktur di Sumatera hancur, jauh-jauh, di Jawa saja, tidak ada yang dielamatkan. Kecuali setelah banyak korban, banyak kecelakaan, banyak demo, baru dielamatkan. Satu kejadian, Bupati Semarang, contoh kasusnya itu. Perkunjung ke kecamatan sebelah saya, di Beringin, Semarang, Masyarakat merkenalkan sabotase Bupatinya Desandra. Kenapa? Proyek pembangunan infrastruktur jalan raya di dua desa itu sudah tergantung-gantung sekian lama. Tidak dibangun-bangun. Setiap diadukan katanya diistujui, ternyata dibangun tempat lain, desa lain. Akhirnya ketika Bupatinya berkunjung, pohon kelapa ditumbangkan, semua ditumbangkan, jalan-jalan diglokir. Tidak bisa pulang kecuali tangga tangan akan ditangun. Baru dibicin pulang dari rakyat. Yang seperti ini penyelamatannya lambat. Tapi kalau ada sektor keuangan goncang, maka walau dalam satu minggu keluarkan cadangan dari 1 triliun Indonesia siap. Ini memang permasalahan komponenta kita sampai saat ini belum berpihak setenumnya pada sektor yield, masih mengenak dirikan sektor yield, lebih mengutamakan sektor kewarian. Makanya rakyatnya dibanjiri dengan produk cinan, barang bekas, barang apapun yang KW10 dari negara lain enggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia KW1 pun bermasalah. Sulit untuk lakukan di negeri sendiri. Kasus di DPR. Bagaimana meja kursi DPR beli dari luar. Padahal Indonesia terkenal dengan mebel. Tidak laku kalau di DPR, Pak. Tapi kalau di Kanada justru DPR yang Kanada pakai kursinya kita, Pak. Diakui di sana. Ini masalah. Ini adalah hal bikin. Saya sering candah, Pak. Tahu misalkan kita mengkadung sui dan terlalu lama di jajah. Derita itu kalau berpanjangan jadi nekmat, Pak. Derita itu kalau berpanjangan jadi nekmat. Contohnya, orang padan itu suka menderita. Karena suka pedas, Pak. Pedas itu kan derita, Pak. Kalau makan buah, buah, buah keringetan, tapi keringetan enak kalau pedas. Orang padan tidak akan makan kecuali dengan ladu. Nah, Indonesia begitu dijajah Belanda 350 tahun, Jepang lebih dari 3 tahun lama deritanya. Sehingga derita itu akan jadi nekmat. Sampai-sampai orang Indonesia itu, Pak. Saking lamanya dijajah Belanda, kalau ada sampai, apalagi ekonomi, Pak. Sekedar keyakinan, pola pikir tentang poster tubuh saja, tidak percaya kalau orang Indonesia itu banyak yang cantik, banyak yang ganteng. Sekedar ada hidung mancung, kulit putih bilang, koyok lontu. Sampai seperti itu. Yakin bahwa Indonesia itu jaman tidak ada yang ranyu, tidak ada yang ganteng. Kalau ganteng, cantik, mesti lontu. Kan sampai seperti itu, Pak. Itu, pola pikir, sederhana, tapi itu menggambarkan ideologi. Pola pikir bagaimana sudut bandang bangsa hitam. Yang namanya barang bagus itu adalah kalau produknya luar, negeri. Makanya, naiki. Wah, luar biasa di negeri kita padahal itu dibuat tanpa bangsa kita sendiri. Tapi kalau dibuat tanpa merek naiki, tidak laku. Jadi, di-stempel dulu. Dijember, Pak. Saya kaget. Ketika kalau PTPN 12 dijelaskan bahwasannya minyak coklat yang ada di Swiss itu dari Indonesia, Pak. Yang membuat coklat Swiss itu dari Indonesia. itu dari Indonesia. Coklatnya, bantannya, sampai minyak coklatnya itu Indonesia yang dimiliki. Tapi kalau dibikin sendiri, PTPN 12 Jember sudah bikin coklat dengan minyak coklat. Rasanya enak. Coklat-coklat yang dibuat sani itu dengan menggunakan minyak sawit. Malahnya, enak rasanya, Pak. Tapi coklat yang enak itu rasa enaknya karena pakai susu dan pakai campuran minyak coklat asli. Dipuat di PTPN 12, tidak aku, Pak. Karena merah. Tapi kalau Swiss, bangga membeli. Makanya, saya katakan, permasalahan adalah pada pola pikir bangsa kita. Jadi, derita kalau berkepanjangan akan menjadi enak-enak. Jadi, kalau mau jadi enak hidup di dunia, lama akan derita, karena semua jadi enak. Dapat enak-enak, dapat derita juga enak. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.